Mengganti varietas bukan satu-satunya jalan untuk menghindari serangan atau infeksi virus kerdil rumput maupun kerdil hampa ini Mungkin beberapa varietas memang tahan terhadap serangan wereng Tetapi beda lagi ceritanya kalau werengnya sudah membawa virus Sahabat tani Indonesia masih dalam pembahasan padi kerdil akibat virus Banyak petani kita yang beranggapan bahwa mengganti varietas padi bisa terhindar dari serangan virus kerdil hampa maupun virus kerdil rumput Pendapat seperti itu sangat wajar ya sahabat tani Karena apa? Karena mayoritas petani kita menanam padi varietas Inpari 32 Dan sudah terbukti bahwa tanaman padi Inpari 32 ini rentan terhadap infeksi virus kerdil Tetapi sebenarnya kalau kita amati tidak hanya padi Inpari 32 saja yang terinfeksi virus kerdil ini Seperti contohnya mari kita tunjukkan Ada beberapa varietas selain Inpari 32 juga terinfeksi virus kerdil Di antaranya ini ada varietas padi sigupai UA12 Terlihat disini juga terinfeksi virus kerdil Ada lagi ini varietas ketan Kita amati juga bisa terinfeksi virus kerdil hampa Disini ada lagi padi hibrida 188 Ternyata juga bisa terkena atau terinfeksi virus kerdil hampa Termasuk juga disini ada padi pembenihan Juga terinfeksi virus kerdil hampa Kalau melihat kejadian seperti ini Maka mengganti varietas bukan satu-satunya jalan Untuk menghindari serangan atau infeksi virus kerdil rumput maupun kerdil hampa ini Mungkin beberapa varietas memang tahan terhadap serangan wereng Tetapi beda lagi ceritanya kalau werengnya sudah membawa virus Bahkan ada yang berpendapat untuk menggerakkan pengendalian dengan memakai pestisida dan juga insektisida kimia sintetis Untuk memberantas hampa wareng pada saat ini Tetapi kita sama-sama tahu bahwa sejarah telah mencatat penggunaan pestisida kimia sintetis Dan juga insektisida kimia sintetis Untuk menanggulangi hampa wareng atau mengendalikan hampa wareng Ini justru menyisakan banyak masalah Yang terjadi bukannya hampa wareng ini terkendali Tetapi sebaliknya bahkan populasi wareng bisa sampai pada titik tidak aman Atau terjadi ledakan hampa wareng Sahabat Tani Indonesia disinilah pentingnya kita menjaga ekosistem di lahan pertanian kita Baik itu ekosistem makro maupun ekosistem mikro Dengan adanya keragaman dan juga jenis musuh alami di lahan pertanian kita Tentunya secara otomatis populasi wareng bisa ditekan Bahkan serangga yang lain yang berpotensi menjadi hama juga bisa terkendali Nah bagaimana dengan lahan? Yang sisa kemarin atau padi yang kemarin sudah terinfeksi virus Hal ini tentunya perlu perlakuan yang khusus Yang pertama yang harus diamankan adalah lahannya itu sendiri Yakni harus dibenamkan semua sisa jerami panen kemarin Ini dilakukan minimal dalam satu hamparan dan juga bersama-sama Yang kedua adalah mengamankan pembenihan Jangan sampai dalam pembenihan padi kita sudah diserang oleh wareng Kembali kepada anggapan bahwa hanya satu varietas saja Yakni padi Inpari 32 yang rentan terhadap infeksi virus ini Mari kita lihat bersama-sama Di sini ada padi varietas yang ditanam secara ramah lingkungan Perbedaannya sangat jelas dengan padi yang ditanam secara kimia sintetis di lahan sebelahnya Terlihat bahwa perkembangannya cukup baik dan terhindar dari virus kerdil rumput maupun virus kerdil hampa Tentunya padi Inpari 32 ini yang ditanam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan Ini juga sebelumnya sudah diantisipasi bahwa menggunakan benih yang terhindar dari serangan hama wareng Untuk selengkapnya silahkan tonton seri video saya yang membahas tentang padi kerdil akibat virus Di sini Di sini Atau di cerita petani yang menanam secara bersamaan Yakni padi varietas Inpari 32 Di lahan yang satu ini diperlakukan secara ramah lingkungan dan juga berkelanjutan Dan di lahan yang satunya diperlakukan dengan penggunaan pupuk kimia sintetis dan juga pesticida kimia sintetis Baiklah sahabat tani Indonesia jika menurut Anda video ini bermanfaat Silahkan like dan juga share kepada petani-petani yang lain Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus berdiskusi terkait dengan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan Terima kasih telah menonton!